bismillah alhamdulillah ini adalah episode keempat dari serial dan serial ini membahas kosa kata-kosa kata relatif asing maknanya di surat-surat dari abduhah sampai anas di episode keempat kali ini kita akan membahas kata awa yang ada di surat abduhah bukankah Allah telah mendapatkan engkau sebagai seorang yang yatim kemudian dia melindungi engkau ayat ke-6 dan awa disini dia fiil yang 3 plus 1 3 huruf ditambahin 1 nah pertanyaannya kalau yang depannya kita perlu mengecek apakah wazannya af'ala ataukah fa'ala ini af'ala yuf'ilu ataukah fa'ala yuf'ilu karena amanah di Al-Quran ada yang amanah yuf'ilu af'ala yuf'ilu ada yang amanah yu'aminu seperti di surat Quraysh fa'ala yuf'ilu untuk awa sendiri tenang saja disini dia adalah af'ala jadi awa yu'wi af'ala yuf'ilu dan awa berarti asalnya dari kata awa dan menarik memang bahkan awa sendiri kata asliya sendiri terdiri dari semuanya bukan huruf yang benar-benar sohih karena hamzah sendiri banyak pakar sohuf tidak menganggapnya sebagai harf sohih nanti ada kategori kan fiil mahmuz baik hamzahnya wawnya alifnya dan alifnya disini jelas dia ya'i ya ya'i dia kanannya awa ya'wi jadi fiil aslinya awa ya'wi kemudian kemudian maksudnya adalah awiyyan awa ya'wi awiyyan begitu awa sendiri artinya berlindung maka itu awa artinya memberikan perlindungan melindungi di surat Al-Kahfi misalnya kita dapati idh awal fitiyatu ilal-Kahfi ketika para pemuda tersebut awa ini berlindung ayat 10 surat Al-Kahfi atau di kisah Nabi Noah anaknya bilang kau ala sa'awi ilal-Jabrin aku akan berlindung awi surat Al-Kahfi ayat 43 aku akan berlindung dan makna istiqoki dari awa dari awa itu sendiri adalah mengumpulkan disertai kasih sayang menghimpun disertai kasih sayang maka itu ya kosa kata-kosa kata yang tadi terkait dengan awa termasuk ayat ini Pak awa itu menghimpun mengumpulkan memberikan tempat tinggal seraya disertai kasih sayang dan perlindungan demikian Assalamualaikum Wr Wb